Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jumal Muttazam di channel Serba Serbi EZ Dan kali ini saya akan sharing dengan saudara-saudara Sesuatu yang agak berbeda Serba Serbi EZ kali ini mempersembahkan Diskusi tentang bagaimana caranya live streaming di Facebook Biasanya kan saya sharing tentang seputar Zoom dan Whatsapp Saat ini Serba Serbi EZ ICT Diskusi tentang bagaimana caranya live streaming di Facebook Live streaming itu artinya kita siaran langsung Ngomong di depan kamera Tetapi langsung di share di Facebook Kita mulai saja Nah sekarang Karena kita akan menggunakan Facebook untuk streaming Maka sekarang kita buka Facebook Oke Buka Facebook Kemudian di tempat kita buat status Yang ada tulisan apa yang Anda pikirkan Nah itu kita klik Ya Buat postingan itu Buat postingan Ini kita klik di apa yang Anda pikirkan Kita klikkan di situ Tempat kita buat status ya Ya Sekarang sudah kita klik dan Perhatikan Perhatikan Di Ya ini Ada menu titik 3 Ya ada tombol Titik 3 itu isinya adalah menu Nah itu kita buat Kita klik sorry Kita klik ya Nah sekarang cari siaran langsung Tombol live siaran langsung Ya live siaran langsung dan Tunggu Kita sedang dipersiapkan Untuk siaran langsung oleh Facebook Ya Nah sekarang kita Sudah ada di tempat settingan Dan ini adalah Kamera kita sudah Diakui Atau sudah diakses oleh Facebook Tidak terlihat Jadi sebenarnya ini sudah siap Tapi kalau misalnya kita ingin Men setting ya Kita setting Di pengaturan ya Nah ini sebenarnya ada pilihan ya Itu kalau Tombol ini kita Klik Ya Nanti akan ada pilihan Kamera-kamera mana Yang akan kita pakai Ya Nah kamera coba Nah ini pilihannya Dan saya sekarang Sedang menggunakan External camera Yaitu Logitech C922 Dan audionya Saya menggunakan External Microphone Ya Saya menggunakan External Mikrofon Ya Yaitu menggunakan USB Ini Mikrofon yang saya pakai Ya Saya secara Ini adalah External Mikrofon yang saya pakai Sudah siap sekarang Sekarang sudah siap ya Nah sekarang kita kembali ke Tampilan Tampilan kamera kita Nah ini dia Ini adalah tampilan kamera kita Lalu kita beri judul Kita mengkasih judulnya apa Di Apa namanya Streaming kita Ya Kita akan beri judul Share tentang Siaran langsung Di FB Di FB ya Share tentang siaran langsung Di FB Atau share tentang Cara ya Cara 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 siaran langsung Di FB Sudah Gitu saja Dan kita Kemudian Tekan tombol Siaran langsung Yang Bawahnya itu Yang warna biru itu ya Siap-siap Bahwa setelah ini Kita akan Siaran langsung Sekarang siaran langsung Siap Tiga Dua Satu Nah sekarang Kita sudah connect Dan sudah Dilihat oleh Pemirsa ya Jadi ini adalah Ini adalah Contoh Contoh Bagaimana caranya Membuat live streaming Di Facebook Seperti ini Ya Tadi di awal Saya sudah Ceritakan Bahwa Kamera bisa kita setting Saya ini sedang Menggunakan setting Kamera eksternal Cara settingnya Tadi di awal Di awal Video ya Terus kemudian Micnya juga Saya menggunakan Mic eksternal Supaya mempunyai Kualitas yang lebih bagus Ya Ini biasa Bisa dipakai untuk Para vlogger Atau para youtuber Atau orang-orang Yang suka streaming Nah sahabat Saya mohon laporannya ini Bagaimana suara saya Apakah bisa diterima Dengan bagus Sahabat-sahabat Facebook semua Nah Saya lagi saya ulangi Sahabat sebuat Yang menyaksikan Streaming ini Bahwa ini adalah Siaran Langsung Yang Diskusi Tentang bagaimana Cara Membuat siaran Langsung Facebook Dan hasil rekaman ini Nanti akan kita Youtubekan Ya Dan sejauh-sejauh Nanti bisa Melihat Step by stepnya Di Youtube Ya Dan Adresnya Akan saya tuliskan Di bawah Di bawah ini Setelah nanti jadi Ya Pagi-pagi Sebelum Mulai bekerja Kita share dulu Ilmu Ya Oke Alhamdulillah Terima kasih Mas Andri Siap menunggu materi berikutnya Pak Jumala Yes Mas Andri Terima kasih Ya Masih saya tunggu Beberapa teman Jadi Sahabat-sahabat Youtube Ya Ini adalah contoh Interaksi Mas Andri ini Sedang menonton Ya Menonton di Live streaming Facebook saya Dan interaksinya Ada di Sini Dalam kondisi seperti ini Saya mungkin tidak perlu Membahas cara tulisan Kepada Mas Andri Tapi bisa saja Saya balas ya Misalnya Thanks Mas Andri Thanks Mas Andri Atas Eh sorry Guru besar Thanks Mas Andri Atas Atensinya Dan Reportnya Oke Tetapi saya juga bisa langsung Sapa Tidak saya tulis Karena mungkin nanti Kalau live streaming Yang sudah dibanyak Ditonton orang Kita mungkin tidak sempat Nulis satu persatu Kita langsung Sapa saja Melalui kamera Begitu Ya Melalui kamera Siapa yang Sudah nonton Dan siapa yang sudah Respon Kita langsung Sapa dengan Sapaan Verbal Seperti ini Ya Ada empat Permirsa Sekarang ini Sahabat-sahabat Kita ditonton Berapa orang Itu ada disini Di gambar mata Ini Dan Apa namanya Ada angkanya Nah ini adalah Angka jumlah penonton Oke Sekali lagi Terima kasih Mas Andri Dalam waktu yang sangat cepat Ada respons Dan Saya kira ini cukup Paling nanti setelah Acara ini usai Akan banyak Banyak Apa namanya Respon-respon juga Tetapi yang sudah Disiarkan tunda Sudah Sudah Siarkan tunda Bukan siaran langsung Jadi kalau ini Saya close Nanti Video ini Masih bisa diakses Banyak orang Ya Tetapi Dalam bentuk Siaran tunda Ya Kalau ini Nah ini Ini saya masih Siaran langsung Ya Jam berapa ini Jam 7.24 Karena Sudah hampir Jam setengah Delapan Saya akhiri dulu Oh iya Kalau sudah selesai Sahabat-sahabat Kita matikan dengan Akhiri video Siaran langsung Nah ini dia Akhiri video Siaran langsung Akhiri video Siaran langsung Nah demikian Sahabat-sahabat Sharing saya Pagi ini Tentang Bagaimana Cara streaming Di Facebook Dan berikutnya Mungkin saya akan Sharing juga Bagaimana cara Streaming di Instagram Ya Demikian terima kasih Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Tentang Tips-tips ICT Ya Di channel Serba Serba Easy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi